Tinggal nama saat semuanya sudah terlambat Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast tinggal nama dan beri rating terbaikmu Follow juga media sosial dan tiktok kami di atmedio by kgmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya Dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui grid.store.id Kisah kali ini menceritakan kisah pembunuhan Raja Siam dari Thailand Ananda Mahidol yang ditemukan meninggal di tempat tidurnya Siapakah pembunuh Raja Siam? Suatu pagi di bulan Juni tahun 1946 Saya sarapan sambil membaca koran The Times Ada sebuah berita menarik dari Associated Press di Bangkok Tanggal 9 Juni, Raja Siam yang masih muda Ananda Mahidol ditemukan meninggal di tempat tidurnya di istana Borom Pinang Dengan luka bekas peluru di kepalanya Dia ditemukan dalam keadaan ini oleh seorang pelayan menjelang tengah hari Kepala Kepolisian dan para Direktur Rumah Sakit Kecuala Longkorn Segera dipanggil di istana dan mereka kemudian menyatakan kalau Raja wafat akibat kecelakaan Orang-orang yang berduka bergerombol diam-diam di luar istana Kebanyakan di antara mereka baru mengetahui Raja wafat setelah mendengar siaran resmi dari radio jam 7 pagi Tentu saja pada saat itu saya nggak pernah berpikir akan terlibat di dalamnya Saya juga nggak tahu Ananda Mahidol diangkat menjadi Raja Rama VIII pada tahun 1935 Saat umurnya masih 10 tahun ia menggantikan ayahnya Raja Rama VII yang memaksudkan diri Dalam perang dunia kedua ia tinggal di Swiss untuk belajar dan kembali ke Thailand pada umur 21 tahun Tanggal 8 Juni 1946 Ia merasa perutnya kurang enak Ia pun berganti pakaian dengan kaos tipis dan celana sutra lalu bergegas tidur pada pukul 10 malam Ketika tidur ia diawasi oleh empat pegawai dan seorang kepala penjaga Kesokan paginya pada pukul 6 ibunya membangunkannya Nak bangun nak Sudah pagi Bagaimana keadaanmu pagi ini Terima kasih Bu Aku baik-baik saja Baik kalau begitu Perbanyak minum air putih Ibu tinggal dulu ya Pukul setengah 8 pagi Buter Pelayan kepercayaan Raja Mulai bertugas Ia bertanggung jawab atas harapan Raja Ia pun menyiapkan meja makan di sebuah balkon Yang berhubungan langsung dengan kamar tempat Raja Rama VIII berpakaian Nah pada saat itu juga Para petugas penjaga malam selesai bertugas Dan berganti shift dengan penjaga siang Selamat pagi Tuan Makanan sudah dihidangkan Terima kasih Akan saya makan nanti Apakah Tuan ingin meminum air jeruk juga? Enggak Tidak untuk hari ini Lalu satu setengah jam kemudian Atau pukul 9 pagi Pelayan kepercayaan Raja yang lain Night Cheat Muncul secara tidak terduga Sebenarnya giliran Night Cheat seharusnya 2 jam lagi Setelah berganti giliran dengan Buter Namun ia datang untuk mengukur medali-medali Raja Atas seorang pandai emas Yang akan membuatkan kotak untuk medali-medali itu Hei Ada keperluan apa disini? Saya diminta mengukur medali-medali Raja Sama seorang prajin emas Dia mau membuat kotak untuk masing-masing medali Gak bisa Anda lakukan saat shift Anda nanti Gak bisa Tak lama kemudian Pangeran Bumi Bol Adik dari Ananda Mahido Datang untuk menjenguk kesehatan kakaknya Kabar sang Raja sakit perut itu Ternyata sudah sampai ke telinganya Lalu ia berpapasan dengan petugas keamanan Bagaimana kondisi Raja Tuan Pangeran? Saya dengar Raja sedang sakit perut Raja sedang tertidur nyenyak Seluruh tempat tidurnya tertutup oleh kelambu Semoga ia baik-baik saja Baik Tuan Pangeran Saya berharap yang sama Suasana cukup hening pagi itu Semua diselimuti perasaan cemas Karena penyakit perut yang dialami Raja Hingga 20 menit kemudian Sebuah suara memecahkan keheningan itu Raja menembak diri! Raja menembak diri! Keadaan ini nantinya menjadi bukti Untuk memberatkan dirinya Peristiwa ini kemudian menjadi Cerita lisan yang diperdengarkan kepada saya Oleh Mayor General dari Kepolisian Siang Mayor General datang meminta tolong Kepada Departemen saya Di KS Hospital London Ini menjadi kasus perdana saya di luar Inggris Ananda terbaring di ranjang Yang tertutup kelambu Tubuhnya berselimut Tapi lengannya terletak di luar selimut Bisa jajar dengan tubuh Dekat lengan kirinya ada sebuah pistol otomatis American Army 45 Co Di atas mata kirinya ada sebuah lubang Bekas peluru juga Namun Gak ada foto yang dibuat oleh polisi Untuk mendukung pernyataan ini Mereka beralasan segalanya sudah dibersihkan Saat polisi tiba Orang pertama yang masuk ke kamar Raja Adalah Ibu Suri Ibu yang sedih ini Segera menjatuhkan dirinya Ketubuh putranya Sambil menangis merau-merau Ibu Suri diikuti oleh bekas pengasuh Raja Wanita itu langsung Memeriksa nadi Raja Dan meletakkan pistol ke atas lemari kecil Di sebelah ranjang Orang-orang ini justru Mengacaukan barang bukti Sebab Saat ribut Pengairan bumibol Ikut masuk Buter kemudian Memasukkan pistol ke laci Dengan dalih keamanan Jadi Pistol itu setidaknya Sudah disentuh bekas pengasuh Dan sidik jari buter Setelah itu Buter memanggil dokter Kemudian Mereka semua Membaringkan jenazah Raja Di sepray baru Menaruh balok-balok es Dan Memasangkan kipas angin Untuk mendinginkan tubuh Semua itu dilakukan Untuk menghampat proses Perusahaan jenazah Sementara itu Berbagai pejabat Kemudian berdatangan Dan tidak lupa juga Perdana Menteri Pridi Banomin Juga datang Pada saat itu Sosok Pridi Penuh teka-teki Dalam dunia politik Pridi pernah bersama Seorang perwira artileri Pibung Songrem Mau bersokongkol Untuk menggulingkan Menargi pada tahun 1932 Namun Masih berhasil Ditanggulangi Dan ditahan Di pengasingan Setelah dari pengasingan Pridi kembali lagi Bersama temannya Pibung Yang sudah menjadi general Pridi Kelihatan senewon Raja bunuh diri Akhirnya Kepala kepolisian Datang Ia harus berdesak-desakan Dengan pejabat Untuk bisa Mendekati jenazah Saat itu Ia tidak diperkenankan Melakukan sesuatu Yang berguna Mengikuti ketentuan protokol Tidak seorang pun Boleh menyentuh Tubuh Sang Suci Jangan sentuh Jangan sentuh tubuh raja Disini gak ada Yang boleh merabat Tubuh raja Disini Kita jadi tahu Apakah tubuhnya Masih hangat Atau sudah dingin Ya sudah Berikan pistol itu Yang bisa dilakukan Kepala kepolisian Hanyalah Meminta pistol Ketika benda itu Disodorkan Ia menambah sidik Jarinya pada sidik Pengasuh Dan pelayan Yang sudah Tertera di situ Sebentar Saya melihat Pistol ini Dalam keadaan Siap ditembakkan Dan sebuah peluru Hilang Kami tidak menemukan Peluru di kamar itu Tetapi Naicit Ini peluru Yang sudah dipakai Saya menemukannya Di lantai sebelah Kiri tubuh raja Sebelum tubuh raja Di balsam Para dokter Di rumah sakit Culawangkorn Diperkenankan Mengeriksanya Berdasarkan Anggapan kami Keliru Bahwa luka keluar Selalu lebih besar Daripada luka masuk Kami menarik kesimpulan Raja ditembak Dari belakang kepala Kabar angin Segera tersebar Di Bangkok Raja dibunuh Pridi membunuh raja Kalau bukan Pridi Pasti salah seorang Dari kaki tangannya Bisa aja Di antara yang Paling dicurigai Yaitu Lieutenant Fajarachai Yang biasa disebut Tu dan bekas Ajudan Raja Tetapi Kan dia baru saja Dipecat Dan Kaleo Bengkas sekretaris Pribadi Raja Tiga hari setelah Penembakan itu Najit menunjukkan Sesuatu kepada polisi Najit Bagaimana Anda menemukannya? Bu Saya menemukan Lubang di kasur Pada bagian yang tadinya Terletak di belakang Kepala Raja Nah disitulah Saya menemukan Sebuah peluru Kecelakaan bunuh diri Atau pembunuhan Komisi penyelidikan Sebenarnya dibentuk Untuk mengetahui Peristiwa yang sebenarnya Namun komisi ini Dibantu oleh Subkomisi kedokteran Yang terdiri atas Terlalu banyak orang Yaitu 15 dokter Ada dokter umum Ahli bedah Seorang psikiater Seorang ahli racun Seorang ahli anatomi Tetapi Hanya satu ahli Patologi forensik Yaitu Dokter Nyomsen Dosen patologi forensik Pada Universitas Bangkok Kita perlu mulai Mencari keterangan Tanggal 26 Juni Dan masih bekerja Pada bulan Agustus Ketika partai Pridi Menang dalam pemilu Pridi Yang rupanya Merasa namanya Dibersihkan Tapi yang saya tahu Pridi ini Menggunurkan diri Dari jabatan Sebagai perdana menteri Pada bulan Oktober Lalu Kami Komisi Penyelidik Melaporkan Bahwa kematian Raja Tidak mungkin disebabkan Oleh kecelakaan Tetapi Mereka Tidak bisa memperoleh Bukti Yang meyakinkan Bahwa Raja Bunuh diri Ataupun dibunuh Bulan November Tahun 1947 Hampir 18 bulan Setelah kabar angin Intrik Dan pergolakan Di dalam Tang menggilas Jalan-jalan lama Di kota Bangkok Karena Angkatan Darat Di bawah Jenderal Pibul Menjalani kudeta Pridi kabur Dengan sampan Facara Chai Juga lenyap Bekas sekretaris Pribadi Raja Chaleo Ditahan bersama Buter Dan Najet Mereka bertiga Dituduh berskongkol Membunuh Raja Kepala kepolisian Yang baru Majen Jen Prapinik Changkadi Diinstruksikan Mengumpulkan Bukti-bukti Untuk mengadili mereka Oke Saya akan jelaskan Di sini Saya yang tahu Di sini Dan karena itulah Saya ikut Menangani kasus ini Tanggal 13 Mei 1948 Majen Siam itu Datang menemui saya Di London Ditemani Seorang penerjemah Saya mau tahu Raja meninggal Karena kecelakaan Bunuh diri Atau dibunuh Kalau dilihat di sini Raja senang banget Sama senjata api Yang kecil-kecil Dia sering latihan Menembak Dengan faca racai Dia menaruh Sepucuk American Army 45 Colt Otomatis Dilaci yang terletak Di sebelah ranjangnya Masa iya Senjata itu Meletus Pada saat Sedang diperiksa Raja Apa mungkin Ada seorang Pria cerdas Yang tahu Senjata api itu Penuh peluru Yang alat pengamannya Gak terpasang Sambil tidur di ranjang Dengan kepala Menggeletak ke bantal Dan pistol Ditodongkan ke dahinya Kayaknya Hal ini gak mungkin banget Apalagi Mata Raja Begitu kabur Dia gak bisa Memeriksa sesuatu Tanpa kacamata Kacamata Raja Terletak di meja Sebelah ranjangnya Mengingat posisi Tubuhnya ketika itu Bunuh diri Hampir sama sekali Tidak mungkin Selama 20 tahun Bergerak Dalam bidang Kedokteran forensik Saya gak pernah Mengalami ada orang Menembak diri Sambil berbaring tiduran Kasus semacam itu Setahu saya Tidak pernah ada Orang yang menembak diri Biasanya melakukannya Sambil duduk Atau berdiri Ada indikasi kuat lain Yang gak memungkinkan Pistol ditemukan Di sisi sebelah kiri Raja Padahal Raja tidak kidal Luka berada Pada bagian atas Mata kanan Dan tempat yang biasa Dipilih oleh orang Yang menembak diri Luka ini juga Bukan disebabkan Oleh tembakan Yang dikeluarkan Oleh senjata Yang menempel Pada kepala Ini bukan kasus Bunuh diri Atau kecelakaan Tetapi Pembunuhan Yang dilakukan Dengan sengaja Memakai senjata api Demikian Yang saya simpulkan Dalam laporan saya Apakah benar Yang dibilang Maijen prapinik Chan Kadi itu Nantikan kelanjutannya Di episode berikutnya Jangan lewatkan Episode Tinggal Nama Selanjutnya Saat semuanya Sudah terlambat Yang tersisa Hanyalah Tinggal Nama Tinggal Nama Selamat menikmati 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 Selamat menikmati